Bapak izin, sempat segera kemarin PSI ini pengelepung ya Pak, naik suaranya. Itu tuh ada dugaan bahwa itu tuh pengelem-pengelem. Bagaimana tangan Bapak? Kalau kita saksikan TKP nasional ya, teman-teman menyaksikan semua nih. Kita cek satu persatu catatan keberatan atau catatan kejadian khusus, itu sampai kepada sumber aslinya. Yang saya maksud sumber aslinya itu adalah formulir C hasil TPS yang itu dijadikan dasar pertama kali pengadministrasian hasil pemilu. Jadi ketika surat suara dihitung, kemudian pengadministrasian pertama dari form C hasil TPS. Jadi nanti kalau ada selisih-selisih, ada keberatan, ada ketidakcocokan, ya kita gunakan ukurannya adalah form C hasil dari TPS tersebut. Berarti kenaikan itu mas hanya kesalahan data atau anomali data di sirikap? Saya belum bisa komentar soal itu ya, tapi intinya proses-proses rekapitulasi di kejamatan kan boleh dikatakan sudah hampir selesai semua. Kemudian di kabupaten, kota juga sudah mulai, rekapitulasi di kabupaten, kota juga boleh dikatakan sudah hampir selesai semua. Bahkan sudah mulai provinsi itu sudah melakukan rekapitulasi di tingkat provinsi. Yang direkap provinsi itu kan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten. Yang direkap teman-teman kabupaten adalah hasil rekap di masing-masing kejamatan. Itu yang akan dijadikan dasar nanti pada ujungnya adalah rekapitulasi di tingkat nasional. Sebagaimana yang kita saksikan bersama rekapitulasi di tingkat nasional ini, pertanyaan dan permintaan klarifikasi itu kita telusur satu persatu. Kalau ada catatan keberatan dari para saksi tentang perolehan suara. Dan misalkan ya, seperti di PPLN kemarin kan begitu dilihat formulir di hasil dari PPLN, pada misalkan ya, kenapa di sebuah TPS, kenapa di sebuah KSK, itu jumlah angka pemilih di PK, daftar pemilih khusus yang tidak masuk di PT kok jumlahnya banyak. Kalau mungkin kan ditulis dari satu persatu. Kemudian, Terima kasih.